Halo para fan setia, jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka, yuk simak terus videonya sampai selesai. Kabar terbaru hari ini Amanda Manopo putus dari Billy, Putri N semakin curiga dengan akting Amanda Manopo dan Arya Saloka. Namun sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapat update terbaru seputar dunia selebriti di tanah air ini. Istri Arya Saloka, Putri N ternyata sempat terbakar cemburu saat melihat kemesraan suaminya dengan Amanda Manopo sebagai aldebaran dan andin di sinetron ikatan cinta. Apalagi dalam beberapa adegan di sinteron ikatan cinta, Amanda Manopo sering digendong dan dicium Arya Saloka. Selain digendong, kemesraan Arya Saloka dan Amanda Manopo pun seringkali tatap-tatapan, pegangan tangan hingga pelukan mesra. Namun hal tersebut sempat membuat Putri N, istri Arya Saloka marah dan terbakar cemburu. Bahkan, Putri N sempat memperingatkan agar Arya Saloka ingat sudah memiliki istri dan anak. Paling cuma tanya itu, skedule bisa bener lagi gak? Kayak skedule bisa tertata gak, supaya gue pulangnya gak malam? Soalnya kan kalau gue balik malam otomatis gue nginep. Waktu gue sama keluarga berkurang, pujar Arya Saloka mengungkap protes istrinya, Putri N. Melihat protes Putri N, Amanda Manopo sempat kebingungan. Kemudian, pemeran Andin ini pun bersumpah dirinya tidak melakukan hal lebih kepada Arya Saloka di luar syuting. Yaudah, mau gimana lagi? Saya gak ngapa-ngapain lo. Saya tidak ngapa-ngapain, ucap Amanda Manopo seolah ketakutan. Kemudian, mantan kekasih Billy Syahputra pun menegaskan kemesraannya dengan Arya Saloka itu hanyalah akting di sinetron Ikatan Cinta. Yang pasti cuma akting aja, ngikutin skenario. Jalan ceritanya juga cukup menarik. Ceritanya beda dari yang lain, jadi aku acungin jempol buat para tim kreatif dan penulisnya, papar Amanda Manopo. Setelah itu, Amanda Manopo menyalahkan penulis skenario yang selalu menyelipkan adegan dirinya di gendong mesra oleh Arya Saloka. Gue gak tau tuh kerjaan si penulis. Gendong mulu, gue dan Arya. Gue aja sampai capek. Aduh gue di gendong mulu, ucap Amanda Manopo. Diakui Amanda Manopo, dirinya seringkali merasa risih ketika di gendong dan dicium oleh Arya Saloka. Meskipun saat itu, Amanda Manopo memposisikan diri sebagai Andin di sinetron Ikatan Cinta. Sebenarnya risih, atau gak kasihan juga sama lawan mainnya, Red, Arya Saloka, pasti capek, pegel. Aku sendirikan berat, papar pemeran Andin. Kini, Amanda Manopo pun hanya bisa pasrah, jika nanti diharuskan beradegan mesra dengan Arya Saloka lagi. Tapi kan mau gak mau, gimana lagi dibayar, ya kita harus ngikutin dong. Maunya sutradara juga begitu, imbu Amanda Manopo. Kita sebagai pemain, udah dibayar ya udah ngikutin aja deh, lanjutnya. Sang lawan main, Arya Saloka pun ikutan pasrah seperti Amanda Manopo. Ditegaskan Aldebaran, adegan mesra menggendong hingga mencium Amanda Manopo itu hanya bagian dari sekenario di sinetron Ikatan Cinta. Yah, tuntutan skenario. Di skenario-nya disuruh begitu, mau gimana lagi, pungkas Arya Saloka sambil tertawa. Kemistri Arya Saloka dan Amanda Manopo yang apik di sinetron Ikatan Cinta, membuat netizen sering menjodohkan keduanya. Padahal, Arya Saloka sudah memiliki istri, yakni Putri Anne, sementara hanya Amanda Manopo yang kini sudah tidak memiliki kekasih. Namun, Putri Anne Jutru kena getahnya. Ia mendapat komentar jahat oleh fans Ikatan Cinta yang lebih suka Arya Saloka dengan Amanda Manopo. Lantas, bagaimana reaksi Putri Anne? Sementara Arya Saloka sendiri mengatakan jika dirinya tidak peduli mengenai hal tersebut. Dimin aja, gue kan dari dulu orangnya bodoh amat, gue gak pernah nanggepin sesuatu itu jadi hal serius, ujarnya. Arya mengatakan jika hal tersebut terjadi karena sinetron Ikatan Cinta yang sedang populer. Karena lagi heboh, terus pada suka, banyak yang kopel-kopelin segala macem. Ya gue bodoh amat lah. Ya kan gue disini kerja, gue cari duit, tambahnya lagi. Arya Saloka mengatakan jika istrinya sama seperti dirinya, yaitu tak terlalu memusingkan hal itu. Putri Anne ternyata juga bodoh amat dengan komentar netizen. Bodo amat, ya biasa-biasa juga gitu, karena gue sama dia juga, ah ngapain didengerin gitu. Mengenai Putri Anne yang pernah menyinggung komentar jahat fans Ikatan Cinta, Arya Saloka mengatakan hal tersebut agar netizen lebih bijak menggunakan media sosial. Dia mah iseng aja, gak pernah diambil pusing. Itu mah maksudnya kayak ngasih, lu kalau mau be sosial media tuh yang bijak, pungkas Arya Saloka. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru seputar dunia selebriti, serta jangan lupa berikan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Galeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!